Pembelian pakan, bibit, pembuatan kandang, dan lain sebagainya. Diperkirakan kondisi tersebut disebabkan oleh banyaknya saplai dari luar kota, khususnya dari Jawa Tengah, sehingga membuat persediaan daging ayam di Jember membeludah. Selain itu, banyaknya bibit ayam potong yang disebar oleh perusahaan juga dinilai berpengaruh terhadap melimpahnya stok ayam potong. Namun kenyataannya saat ini sampai berapa Pak di kandang? Di kandang Rp 9.000. Rp 9.000. Imbang nggak dengan biaya produksi pakan dan jembatan? Nggak, nggak imbang jauh banget. Penyebabnya apa sih Pak sebetulnya dengan menurunnya harganya? Ya mungkin terlalu banyak DUC mungkin, terlalu banyak bibit. Terlalu banyak bibit. Mungkin pemerintah kurang koordinasi dengan terak pabrik itu, jadi bibit terlalu dipaksa banyak. Agar tidak mengalami kerugian, peternak berharap harga ayam potong kembali stabil dengan harga minimal Rp 17.000 per kilogramnya, sehingga dapat menutupi biaya pakan yang telah dikeluarkan oleh peternak.